Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi di rumah, saat ini di studio kami sudah kedatangan seorang inovator yang bernama Ibu Arita SPD beliau adalah guru SLBB karya Ibu Palembang Penasaran juga ya, apa sih inovasi yang akan dihadirkan oleh Ibu Arita ini Kalau begitu langsung saja kita sapa dulu narasumber kita hari ini Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Alhamdulillah, tetap sehat ya Bu ya di masa pandemi seperti ini ya tentunya Baik nih Bu, selamat datang di podcast One Day One Innovation ya Bu Baik Bu, mungkin bisa dijelaskan nih Bu, ini kan nama inovasinya adalah sanitari pada siswa tuna rungu Dengan hitungan ya Bu, ini bisa dijelaskan nih Bu kepada sahabat inovasi di rumah Apa sih yang melatar belakangi inovasi yang Ibu ini? Silahkan Terima kasih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Balitbang Yang telah mengundang saya dalam acara One Day One Innovation Satu Hari, Satu Inovasi Ada pun yang melatar belakangi sanitari saya mengadakan inovasi ini Yang pertama adalah bahwa anak tuna rungu ini merupakan anak yang unik ya Kenapa saya katakan seperti ini? Karena anak tuna rungu ini dia mengalami apa itu pendengarannya ya Dalam daya tangkap untuk menangkap suara-suara dari luar ya Jadi tidak sama dengan seperti anak normal, kalau anak normal itu tidak ada kendala ya Kemudian yang kedua adalah bahwa gerakan anak ini kaku, anak tuna rungu ini Kenapa dia kaku? Karena mereka memang tidak pernah apa itu untuk mendengar bunyi-bunyi ini Jadi bagaimana dia mau bergerak istilah itu, bagaimana dia mau ekspresikan gerakannya tadi Karena dia tidak mendengar kan, kemudian yang ketiga adalah bahwa di kurikulum itu Pada pelajaran bidang studi seni budaya dan prakeryah itu memang ada Anak-anak itu dari kelas 3, 3 SD ya Untuk memahami, istilah itu memahami suatu gerakan atau tarian Kemudian anak mengamati dan selanjutnya dia mempraktekannya Oke, jadi berawal dari keterbatasan tadi ya Bu ya Jadi adanya inovasi sanitari yang berdasarkan hitungan tadi ya Bu ya Nah Bu ini, cara kerjanya atau metodenya itu sendiri seperti apa Bu? Sehingga dari inovasi yang Ibu berikan dapat ditangkap oleh siswa tadi Bu? Seperti apa nih metodenya itu sendiri pengajarannya Bu? Jadi metode yang saya gunakan dalam pengajaran penari ini adalah Yang pertama saya lakukan saya menggunakan tahapan BKPBI dulu ya Jadi tahapan BKPBI itu yang pertama itu adalah deteksi bunyi Jadi deteksi bunyi ini memperdengarkan bunyi Mendengarkan misalnya bunyi gong ya Kita pukul gong, bunyi gong itu ya Nah lalu kita berikan kepada anak Apakah anak-anak bisa mendengar apa tidak? Kalau seandainya anak-anak itu bisa mendengar misalnya Coba ini sekarang Ibu pukul gong yang nanti kalau kamu dengar Dengar ya kamu angkat tanganku atas misalnya ya Kemudian kalau kamu tidak dengar Tidak dengar tangan kamu cukup kesini saja Nah kemudian jika anak ini tidak ada respon ya yang saya lakukan tadi Terus dilakukan terus menerus Karena pada dasarnya prinsip BKPBI ini dia harus terus menerus dilakukan Terus menerus diberikan kan kemudian terus menerus diberikan sedini mungkin Kemudian setelah tahap deteksi tadi kita masuk pada tahap diskriminasi Nah diskriminasi ini adalah membedakan bunyi Jadi diskriminasi ini lebih ke sifat bunyi Nah sifat bunyi itu bisa kita contohkan misalnya kita memukul gong tadi ya Memukul gong tadi Coba anak-anak misalnya Kalau Ibu pukul gongnya kalau kamu dengar Dengan apa Pukulan panjang misalnya panjang kan untuk kodenya itu Coba tangan kamu Apa misalnya direntangkan ke ini ke samping misalnya ya Kemudian kalau Kamu dengar Ibu Suara yang Ibu apa Tadi itu Ibu pukul gong tadi itu ya Yang apa tadi itu yang Lambat misalnya Yang lambat misalnya kan Tangan kamu cukup ke bawah saja Jadi pada dasarnya untuk diskriminasi bunyi ini adalah Seperti yang saya katakan tadi berdasarkan sifat bunyi Contohnya tadi apa tadi misalnya Bunyi panjang dan pendek ya Kemudian ada juga bunyi itu bunyi keras dan lemah Nah setelah anak memaham ini Kita masuk ke identifikasi bunyi Nah identifikasi bunyi ini Ini berhubungan dengan sumber bunyi Jadi Oh kita perkenalkan kepada anak itu Tentang sumber-sumber bunyi Sumber bunyi itu kan banyak kan Seperti dari manusia misalnya Dari kita misalnya Oh contohnya misalnya Suara menjerit Menangis misalnya Ya suara kesakitan misalnya kan Kemudian di samping itu juga Bisa kita apa kita perkenalkan dengan suara binatang Nah suara binatang itu sepertinya Anjing misalnya dengan suara gong-gongan dia Gup-gup misalnya kan Atau ini suara kucing misalnya Meong-meong Nah di samping itu juga bisa kita Perdengarkan dengan suara-suara Misalnya dari alam Ya dari alam benda Seperti terjadinya misalnya Hujan Misalnya adanya hujan Ya kemudian Terdengar suara petir Misalnya seperti Atau gemuruh Ya misalnya Nah jadi setelah anak Bisa memahami dari sumber-sumber bunyi tadi Baru kita masuk ke Tahap keempat Yaitu tahap komprehensif Ya Dimana komprehensif itu adalah Tahap memahami bunyi Jadi anak ini sudah bisa Mengaplikasikan ya Bunyi-bunyi yang telah kita ajarkan tadi Dan anak ini Juga sudah bisa Istilah kita beri suatu pertanyaan-pertanyaan Yang sederhana Nah Kemudian setelah itu Berarti anak ini kan sudah Paling tidak dia sudah bisa ya Membedakan itu tadi Suara-suara tadi Kemudian Mendiskriminasikan Tadi kan sudah Sudah tahap komprehensif tadi Nah kemudian Kita Untuk mengajarkan tarian ini kan Tidak Langsung anak-anak itu Diajarkan kepada anak Misalnya kita bawa ke ruang tarikan Karena anak ini terkenal dengan Kaku ya gerakan dia ini kaku Jadi Kita tidak langsung Misalnya Oh langsung memperbelakan musik Kan tidak Tetapi perlu kita Apa semacam Apa ya Latihan misalnya Tangannya di ini dulu Istilah tersenam tangan kan Tadi seperti ini Ini ke dulu Kaku ya Bu ya Iya Nah setelah Itu baru kita bertahap Bertahap dulu Jadi metodenya memang secara Perlahan ya Bu Mengingat tadi kan Kebutuhan khusus dari Siswanya masing-masing ya Bu ya Nah Bu kan ini Ide tadi berawal dari Karena Mereka Salah satu kebutuhan mereka juga ya Bu ya Mungkin Dengan menari Mereka juga mungkin bisa menimbulkan Kepercayaan diri Ataupun Mengubah suasana hatinya Mungkin ya Bu ya Menjadi lebih riang Lebih senang Dengan Melakukan gerakan-gerakan tari Seperti itu tadi ya Bu ya Yang Bu ajarkan Nah Bu disini Dari Sekolah disini Ibu sendiri yang mengajarkan ya Bu ya Untuk Untuk Ex-school ini Ex-school Ex-school menari ini ya Bu ya Nah Bu Disini kan Mereka bergerak Berdasarkan hitungan Yang sudah Ibu berikan ya Bu ya Dan sebelumnya tadi kan Mereka sudah melalui Beberapa tahap Dengan menggunakan Metode BKPBI tadi ya Bu ya Dari mana mereka Tahapan BKPBI Membedakan Ini suara yang Cepat Lemah Tinggi Kuat ya Bu ya Berdasarkan itu mereka Baru melakukan Gerakannya ya Bu ya Iya Biasanya membutuhkan waktu Berapa lama nih Bu Dari beberapa Ini lebih dari satu siswa ya Bu ya Yang diajarkan Lebih Sehingga mereka bisa Menghasilkan suatu Gerakan yang Kompak nih Bu Ini memang kita harus Kerja keras ya Sebagai seorang guru X school Kebetulan di sekolah Saya yang jadi Guru X schoolnya ya Jadi memang Butuh Butuh proses Butuh proses Kadang itu sebenarnya Kalau dia Apa Untuk menghapal Tarian-tarian itu Bisa Dia hapal Dalam Misalnya Tiga minggu Kalau kita rutin ya Nah sebelum pandemi Kemarin itu Untuk pelaksanaan X school ini kan Seminggu itu kan Tiga kali Tetapi karena pada Zaman pandemi ini Kita tidak Dulu melakukan X school Ya karena memang Tidak diperbolehkan ya Untuk X school itu Nah jadi Dalam proses Proses anak ini Bisa menari Dengan Louis itu Paling tidak Kita harus Menggunakan waktu Paling tidak Satu bulan ya Tapi itu dengan Terus menerus Terus menerus Dan Latihan Yang Yang apa Berkesinambungan Itu saja Ibu ini kan Seperti yang kita ketahui Tarian ada beberapa macam ya Sahabat Inovasi di rumah Kan ada Tari kreasi Ibu ya Ada Tarian daerah Ini Dari siswanya Sendiri itu Lebih cepatnya Dari Menangkap Tarian daerah Atau Tari kreasi Kalau saya perhatikan Kalau saya perhatikan ya Memang ada beberapa Tarian sudah Dikuasai Anak-anak ini ya Seperti Tarian tanggai Terus Ini apa Untuk tarian kreasi itu Sudah sangat banyak Nah jadi Setelah saya evaluasi Ternyata Lebih mudah Kayaknya Mengajarkan Tarian kreasi Tarian kreasi Kenapa Kalau tarian daerah itu Memang Betul-betul Harus Apa ya Harus mengikuti Misalnya Seperti Tari tanggai Yang Apa ini Tangannya harus Melenti Seperti itu Terus Kita harus mengikuti Gerakan Seperti pinggul Misalnya Itu memang harus Betul-betul Di apa ya Banyak aspek yang diperhatikan ya Tapi kalau Tarian kreasi itu Mereka ini Kebanyakan tarian kreasi ini Yang gembira Gerakannya bebas juga Jadi mereka itu Namanya saja Tarian kreasi Jadi kreasi itu kan Bisa dikreasikan kan Tidak mesti harus Mengikuti yang telah Di Apa itu Yang di Gerakan baku ya Jadi bebas ke Siswanya itu sendiri ya Bu ya Mereka lebih bersemangat Ya lebih bersemangat Kalau tarian kreasi itu Karena mereka mungkin bisa Mengeksplor Kemampuannya masing-masing Ya Bu Mau ingin tarian seperti apa Gerakan seperti apa Yang mereka tangkap dari Bunyi-bunyi yang diberikan tadi Tentunya ya Bu ya Jadi kalau tarian kreasi itu Mereka itu bebas Bebas ya Mau gerakan Apa ya Karena itu lebih Apa itu Lebih Mengutamakan Kayak kegembiraan Seperti tarian kreasi itu Baik Bu Jadi kan dari latar belakang tadi Itu muncullah Idenya ini ya Bu ya Oke kita lakukan Kegiatan Pemiliran ide Menari ini Dengan menggunakan Hitungan yang Ibu ciptakan Ini tadi ya Bu ya Nah Mungkin kalau boleh tahu nih Bu Dari segi manfaatnya Sebelumnya Menggunakan metode apa nih Dalam pelajaran menari Sebelum menggunakan Metode hitungan Apakah ada metode lainnya Belum ada sih Saya mencoba Model hitungan ini Yang baru pertama Karena kalau tidak Menggunakan hitungan Agak apa ya Lebih sulit Oke Tapi dengan menggunakan hitungan ini Mereka bisa menghayati Bisa mengingat Jadi Tidak 100% tergantung Ke pembimbing Ini ada kendala tidak Bu Selama Mengajarkan kepada mereka Metode hitungan Ibu ini Kendalanya Jika mereka misalnya Tampil-tampil Ya Jadi anak itu Misalnya mereka itu Tampil Misalnya lebih dari Satu orang Tiga Atau empat Atau lima Misalnya Kadang mereka ini Tidak sama untuk menghitung Misalnya Gerakan untuk Mengayunkan Robana Misalnya Misalnya saya contohkan Di tarian Madak Cakidik Dari Lintang Empat Lawang Itu tarian kreasi Jadi siswa yang satu ini Baru tiga hitungan Sementara siswa yang ini Sudah lima Yang satunya lagi Baru dua Ya Jadi disitu Peran kita sebagai Apa Guru itu ya Sebagai saya Pendamping Seni tari ini Jadi memang harus Memberikan kode-kode Tertentu Pada mereka itu Jadi supaya Mereka itu bisa sama Jadi Kalau Belum bisa Dilepas Belum bisa Dilepas Seratus persen Jadi Sahabat inovasi Di rumah Perlu tahu juga Bahwa Anak didik Dari Ibu Arita ini Sudah Mengikuti Bermbagai macam Lomba ya Bu ya Dan juga sering Diundang tampil Ya Bu ya Tentunya Jadi Cukup mengembirakan Bagi mereka sendiri Diundang Berlomba Ini Kalau boleh tahu Dari ekspresi Dari Dari Si siswa itu sendiri Merasakah Senang Atau ingin lagi Ditampil kembali Atau bagaimana Ini Bu Iya Mereka Kalau Saya hubungi Misalnya Kan Itu ada tampil Untuk tarian Misalnya kita nanti Tampil di Sosialisasi Misalnya Atau seminar-seminar Misalnya Itu mereka Sangat senang Sangat senang Dan sangat gembira Jadi kan Saya juga sebagai guru eksul Dan pembimbingnya Sangat senang Sangat semangat Karena dengan melihat Apa itu Semangat mereka Dengan memang Apa itu Keseriusan mereka Jadi saya juga Jadi lebih termotivasi Kan Baik sekali Luar biasa sekali Pemirsa Karena ini menurut saya Sangat Menginspirasi ya Bu ya Karena kan kita juga bisa Mengajarkan kepada Anak-anak yang berkebutuhan Khusus ini ya Bu Bisa menikmati juga ya Bu ya Musik Dan tarian ya Bu ya Nah Bu mungkin ini Kedepannya ada harapan Seperti apa ya Bu? Untuk harapan Tentu dong Barangkali untuk Harapan Saya ya Kedepan Untuk anak-anak tunarungu ini ya Yang pertama Bisa diikutkan ya Dalam acara-acara Dalam Hak layak ramah Hak layak umum ya Misalnya Jadi tidak terbatas Dengan hanya Pada SLB saja Misalnya Karena selama ini kan Memang ada ya Untuk jenis-jenis lomba itu Seperti FS2N ya Itu memang Khusus untuk SLB ya Jadi Jadi Masih apa ya Masih Kecil 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 ya Lingkupnya itu Nah Maksud saya Maksud saya Harapan kedepannya Jadi mereka ini Bisa diikutkan Dengan Yang lebih luas lagi Dari dinas-dinas Misalnya Farisata Atau Yang lainnya ya Agar mereka ini Apa Merasa Lebih percaya diri Ya Lebih merasa percaya diri Oh ternyata Aku mampu Bergabung Bersama anak-anak normal Kemudian selanjutnya Dengan mereka ini Apa itu Berbaur ya Dengan anak-anak Yang lain pada umumnya Ya Jadi kepercayaan Masyarakat itu Timbul ya Timbul Oh ternyata Anak tunarungu itu Bisa menari dengan luas Ternyata kan Karena Seperti Kami ketahui Kadang Masyarakat umum itu Banyak Belum begitu Mengenal ya Tentang Kemampuan-kemampuan Anak luar biasa ini Khusus anak tunarungu Dalam bidang menari ini Ya Jadi dengan cara itu Mereka bisa membuka mata Ya Bisa membuka mata Bisa melihat Tentang kemampuan mereka Yang menjadi PR saya Untuk saat ini Kan ya Karena selama ini Pengajaran menari itu Saya lakukan dengan Sistem hitungan Kan Seperti yang Saya katakan tadi Bahwa kelemahannya itu Adalah Apa Sering terjadinya Tidak kompak Dalam penghitungan Jadi Di sini Saya Ingin sekali Apa ya Menemukan Berinovasi kembali Bagaimana caranya Anak ini Kalau tampil menari itu Dia bisa mandiri Ya Karena saya Mungkin dalam Apa Kegiatan-kegiatan tertentu Seperti Misalnya dia diundang Untuk Acara pernikahan Untuk Membawakan Tarian tanggai Misalnya atau kreasi Kadang Itu Kalau dalam acara-acara Seperti hari minggu Itu kan Kita tutup Kita tutup sekolah Jadi Kadang saya punya Kegiatan-kegiatan lain Jadi Saya ingin sekali Menemukan Supaya Anak ini Bisa Mandiri Tadi Tidak dengan cara Apa ya Apa Menggunakan lampu-lampu Atau digital Jadi Untuk saat ini Ini adalah Merupakan PR bagi saya Dan saya Ucapkan Terima kasih Kepada Balitbank Satu Hari Satu Inovasi Yang telah Mengundang kami Dari pihak SLBB Karya Ibu Untuk Berbagi Berbagi ilmu Dalam pengajaran Senitari Bagi anak Tunarung ini Kepada Kepala sekolah Kami SLBB Karya Ibu Pak Joni Apri Di MPD Yang telah memberikan Kesempatan Dan kepercayaan Kepada saya Dan juga Kepada rekan-rekan guru Kawan-kawan semua Yang telah banyak Memberikan Motivasi Masukan Dan juga saran Kepada saya Dalam Pengembangan Inovasi Tentang Pengajaran Senitari Anak Tunarungu ini Ini Sungguh inspiratif Ya Bu Ini Mungkin Kalau nanti Kedepannya Ada inovasi-inovasi Yang lainnya Bu Bisa kita hadirkan Kembali disini Ini terima kasih Sekali Sudah Berbagi Dengan kami Inovasinya Sudah tampil Di podcast One day One innovation Ya Bu Disini Jadi Pemirsa Atau sahabat inovasi Di rumah Inovasi itu Bisa muncul Dari Mana saja Contohnya saja Dengan melihat Lingkungan kerja Ya Bu Yang seperti Ibu Arita Lakukan Lingkungan kerjanya Dengan anak-anak Yang memiliki Kebutuhan khusus Tentunya Dengan perasaan Yang saling menghargai Percaya Bahwa setiap Manusia itu Berbeda Ya Bu Dan masing-masing unik Sehingga Ada yang Saling membutuhkan Tentunya Ya Bu Karena kita dalam Malau sosial Yang saling membutuhkan Mungkin kurang Yang disini Lebihnya disini Jadi saling Bekerja sama Ya Bu Dan saling menghargai Kalau begitu Pemirsa Jangan lupa terus mengembangkan Kreativitas Dan mengembangkan Inovasi yang ada Di sekitar kita Sehingga bisa berguna Bermanfaat Bagi diri kita sendiri Dan lingkungan sekitar kita Karena jangan lupa Kita memiliki Jurus 4S Setiap orang Adalah inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret hasilnya Salam Inovasi Jangan lupa terus mengembangkan